TNI Angkatan Laut melakukan penanda tanganan kontrak bersama tahun 2018 di Mabes TNI AL Cilangkap. Laksamana Adesupandi langsung memimpin jalannya penanda tanganan yang bernilai total 813 miliar rupiah ini. Kepala staf Angkatan Laut Laksamana Adesupandi memimpin penanda tanganan kontrak barang dan jasa di lingkungan TNI AL. Kontrak barang dan jasa diantaranya untuk pembelian amunisi, gudang amunisi, pos jaga lanal, dan sarana pendidikan latihan. Seluruh kontrak bernilai 813 miliar rupiah dan berjumlah 173 pengadaan. Dalam acara ini juga digelar konferensi video dengan Koarmabar, Koarmatim, Lantamal 13, Lantamal 1, dan Lantamal 2. Beberapa kegiatan di Angkatan Laut untuk tahun 2018, memang kalau dilihat dari jumlah ada 70 lumunan dibanding tahun lalu. Sekarang 176 kontrak, tahun lalu sekitar 256, terus nilainya juga sekarang 836, tahun sebelumnya 2,2 teliut. Penanda tanganan kontrak barang dan jasa antara para pejabat pembuat komitmen satuan kerja di TNI AL dengan para mitra penyedia barang dan jasa tahun 2018 ini untuk 25 satuan kerja yang ada di TNI AL. Hal itu sebagai bagian pembinaan untuk memastikan program yang ada di Mabes TNI AL dan satuan-satuan bawahnya berjalan dengan baik. Penanda tanganan kontrak di satuan TNI AL berjumlah 52 di Komando Armada RI Kawasan Barat dengan nilai sebesar 40,9 miliar rupiah dan 57 kontrak dilakukan di Komando Armada RI Kawasan Timur senilai 82,6 miliar rupiah. Selain itu juga ada 8 kontrak di Lantamal 1, Lantamal 2, dan Lantamal 13 dengan nilai sebesar 26,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ainews memberitakan.